Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Sehingga ini membantu untuk ketepatan nada. Ingat kawan-kawan, yang penting adalah ketepatan nada. Terutama selindru ini susah sekali. Awas kawan-kawan putri ya. Selindurnya jangan selindru piano ya. Tapi selindurnya benar-benar yang selindru. Nah seperti itu ya. Okay, baris pertama ya. Nah karena ini lomba usahakan untuk setia pada notasi, pengembangannya gak usah terlalu banyak lah ya. Ngelaluribu daya lungaung. Nah jadi gregel-gregelnya gak usah begitu kelihatan gak usah begitu kelihatan kan kawan-kawan ya. Ya tapi tetap dikasih karena kalau yurinya saya, saya suka sekali pengembangannya gitu ya. Karena apa? Yang penting itu ke depan kita itu jangan ke belakang kan kawan-kawan ya. Ini ke depan bagaimana kita membunyikannya gitu ya. Anak muda itu membawa masa depan, bukan membawa masa lalu ya gitu ya. Oke kita ulang ya. Ngelaluribu Ya tidak usah Puu Meskipun kalau saya lebih senangnya gitu. Puu Ya tapi ini cukup misalnya. Ngelaluribu Dayak Ya begitu ya. Meskipun kalau saya senang yang. Ngelaluribu Dayak Lu Nah kalau saya senang gitu ya. Nah gitu ya. Tapi untuk lo bacaan lah kawan-kawan ya. Pertahankan. Lu Yang belakang aja lah yang dikembangkan. Oke. Baris kedua. Roro jit jenam nam jenam mo Sekar mo co pat sa yakti Sekar mo co pat sa yakti Oke baris ketiga. Baris pertama persis ya. Roro jenam nam jenam nam jenam nam jenam mo Tidak mo co pat sa yakti. Tidak mo co pat sa yakti. Tidak mo co pat sa yakti. Kalau saya bisa seperti itu. Dan saya akan memenangkan yang seperti itu. Pengembangan lebih banyak tapi tidak menghilangkan ciri khas jengkok itu yang menurut saya nilai yang paling bagus. Oke kawan-kawan kita lanjutkan. Tapi yang penting pokoknya nadanya meleng ya kawan-kawan ya. Nadanya pas. Tepat. Baris keempat. Hampir sama dengan baris kedua. Tapi jatuhnya ke satu. Kalau tadi kan ke lima ya. Roro jici nem ro nem jici Kang go laku ne wong u rep Belakang santai saja karena akan jatuh ya. Kang go laku ne wong u rep Kalau untuk lomba itu kalau saya pribadi ya. Teman-teman yang bisa nembang itu yang menang gitu ya. Teman-teman yang bisa nembang. Pengertian bisa nembang itu ya. Bisa membuat gregel. Bisa melestarikan cengkoknya. Ada sentuhan-sentuhan lekuk-lekuk kecil yang itu seperti tidak sengaja. Seperti otomatis gitu ya. Jadi jangan disengaja kawan-kawan. Seperti tidak disengaja gitu ya. Otomatis muncul ketika kita nembang. Misalnya disini. Kang go laku ne wong na laku. Mau nem ne itu. Laku ne na del kok laku. Seperti tidak sengaja ya. Kang go laku ne wong u rep Baris berikutnya. Logonya seperti itu ya. Kalau pengembangannya ya. Man jeng utopo. Nah kalau saya senang begitu. Karena ro lu ro. Mau kau ro lagi. Maka man jeng topo. Itu kalau saya ya. Ula bro to. Nah dari ro lu ro. Jinem. Jinemnya. To. Anggung meleng. Ing pangesti. Oke kawan-kawan seperti itu ya. Kira-kira. Ini kira-kira loh ya. Karena jurinya kan tidak hanya saya yang nanti muncul. Bisa juri kedua, ketiga, keempat, kelima. Mungkin ada lima juri. Jadi akumulasinya kan akan bernilai lain kawan-kawan ya. Maka ya usahakan untuk tertep. Untuk mengikuti notasinya ya. Oke. Tapi sekali lagi yang penting adalah nadanya meleng. Nadanya pas. Terutama yang selidur-selidur kawan-kawan ya. Oke. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.